Sama-sama saya banyak, Pak Joko, Ketua-Ketua-Ketua itu. Bertempat di kantor halaman Ikatan Alumni Universitas Mula Warman, Ketua Umum Ika Unmul membuka secara resmi pasar murah untuk lingkungan kampus Universitas Mula Warman untuk mengantisipasi lonjakan harga di pasaran. Selain itu, Ikatan Alumni Universitas Mula Warman dan Direktur Utama Bangkal Tim Tara menandatangani MOU kerjasama dalam penerbitan Kartu Ikatan Alumni berbasis ATM. Secara teknis, para alumni yang telah masuk dalam tata base bank pembangunan daerah Kaltim Tara maka secara otomatis akan berfungsi sebagai alat transaksi seperti ATM dan berlaku untuk di seluruh perbankan Indonesia dan luar negeri. Selain menjadi pusat data, kartu alumni ini juga bisa menjadi alat transaksi di sejumlah toko dan hotel, bahkan penerbangan di seluruh Indonesia termasuk akan bekerjasama dengan Gramedia. Alumni mendukung terutama dana iuran daripada kooperasi. Kan ada nanti iuran di situ, jadi itu merangkap. Ya ATM juga, dia juga bisa jadi kartu angkota. Dua, dua kemudahan. Dan tadi teman-teman mengatakan bahwa di kartu itu juga nanti bisa berlaku diskon-diskon. Dari aspek keuangannya harus menggunakan Bangkal Tim Tara karena itu adalah lembaga keuangan yang bisa meningkatkan kejahatraan. Nah, oleh karena itu kami terima kasih banyak kepada IKA. IKA Unmul, kerjasama ini bukan hanya anggota, tapi dengan jumlah uang yang terkumpul di Bangkal Tim-Kal Tim, itu sama saja. Bagaimana DPK, Pak ya? Iya, IKA Unmul juga terutama-tama membangun Kalimantan Timur. Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Hai, hai.